Pasca seorang pasien positif COVID-19 meninggal di rumah sakit umum daerah Ciamis, sejumlah tenaga medis menjalani karantina. Selain karantina, ruang perawatan pasien tersebut juga langsung ditutup untuk disterilisasi. Sejumlah tenaga medis menjalani karantina pasca seorang pasien positif COVID-19 meninggal di rumah sakit umum daerah Ciamis. Sebelum meninggal, pasien sempat dirawat 8 hari dan menjalani tes swab. Mengantisipasi penyebaran sejumlah tenaga medis pun langsung di karantina. Ya, sebetulnya kan kalau lihat panduan itu, kalau misalkan kita sudah merestriksi, meminimalisir dengan screening tadi, kita kan cukup melakukan isolasi terhadap 8 orang itu. Jadi sebetulnya sih tidak terlalu mengganggu secara keseluruhan. Tapi kalau tidak men-screening, ada yang merasa kontak dan lain-lain yang menetapkan ini bisa berjumlah 64 orang, ya itu tentu saja mengganggu. Makanya sebetulnya kita daripada menikmen sudah membuat pemberitahuan atau alur untuk merestriksi itu. Berdasarkan hasil pelacakan sebelum meninggal, pasien sempat berpergian ke berbagai wilayah, termasuk pasar tanah Abang Jakarta. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Ainews melaporkan.